Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, seluruh masyarakat Jawa Tengah, hari ini Rabu, 25 Maret. Saya sampaikan update corona yang ada di Jawa Tengah. Sampai dengan pukul 17.30 ini, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 19 orang. Ke-19 pasien positif baru tersebut dirawat ada di Rumah Sakit Muwar di Surakarta, ada satu, Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karyadi Semarang ada dua, Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang ada empat, Rumah Sakit Umum Daerah Guteng Purbalingga ada tiga, Rumah Sakit Cilacap ada satu, Rumah Sakit Banyumas ada tiga, Rumah Sakit Kardinah yang ada di Tegal ada satu, Rumah Sakit Umum Daerah Sudiran Wonogiri ada satu, Rumah Sakit Sujono Magelang ada dua, dan Rumah Sakit Umum Daerah Seconegoro Wonosobo ada satu. Jadi total di Jawa Tengah, sampai dengan saat ini positif COVID-19 berjumlah 38 orang dirawat, 34 dan meninggal 4 orang. Sedangkan orang dalam pemantauan berjumlah 2.858 orang, dan pasien dalam pengawasan berjumlah 257. Bapak Ibu, saya perlu tegaskan di sini, penambahan pasien positif Corona di Jawa Tengah sangat signifikan. Ini harus menjadi perhatian serius kita semua. Alarm sudah berbunyi dan semakin keras dari hari ke hari. Maka saya meminta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin waspada, semakin peduli terhadap Bapak ini. Saya ingatkan, jangan menyepelekan, jangan merasa kuat dan sehat, lalu berbuat semau sendiri tanpa mengindahkan himpuan pemerintah. Boleh jadi Anda kuat, Anda sehat, atau imun, dan Anda sangat bagus. Sehingga meskipun tertular, Anda tidak merasakan gejala sakit. Tapi, ketahuilah, Anda tetap bisa menularkan virus ini pada orang tua, pada anak istri, suami, pada keluarga. Jangan sampai nantinya Anda menyesal. Karena itu, patuhilah, himpuan pemerintah untuk berdiam di rumah. Sekali lagi, berdiam di rumah. Anda hanya boleh keluar rumah jika ada kepentingan mendesak. Dan ingat, selalu jaga jarak, serta cuci tangan setiap kali Anda menyentuh benda apapun yang ada di luar. Bapak, Ibu, masyarakat Jawa Tengah yang saya hormati, berikutnya, saya ingin mencermati pergerakan saudara-saudara kita yang mempercepat mudik ke kampung halaman. Kemarin, saya tahu, ada 80 bis yang membawa 1.776 penumpang dari Jakarta ke Jepara. Juga terjadi peningkatan penumpang dari Jabodetabek yang turun di terminal-terminal di Jawa Tengah. Misalnya, pada 22 Maret yang lalu, di terminal Bulupitu, Purwokerto, ada 2.323 penumpang turun. Dan di terminal giri, di Purwokerto, ada 2.625 penumpang. Situasi yang sama juga terjadi di terminal Jebu, ada di Pemalang, di Kebumen, di Wonosobo, ada di Cilacap, dan di beberapa tempat lainnya. Saya meminta kepada kepala daerah, teman-teman, bupati, wali kota, untuk mencermati situasi ini. Mohon lebih tegas dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Data setiap perantau yang pulang, tolong cek kesehatannya, pantau terus. Protokol yang sama juga harus diterapkan di level desa, bahkan RT dan RW. Dengan demikian, jika ditemukan pasien positif baru, kita akan bisa menelusuri riwayat kontak dan pergerakan pasien tersebut. Teman-teman, kepala daerah, juga harus lebih ketat dalam menghimbau masyarakat untuk tidak menciptakan kerumunan. Silahkan membatasi pergerakan atau bahkan menutup tempat-tempat yang berpotensi ada kerumunan, seperti alun-alun, objek wisata, pantai, dan sebagainya. Berikan edukasi kepada warga untuk menunda setiap bentuk aktivitas masal, seperti peribadatan dan resepsi pernikahan. Ingat petunjuk dari para ulama. Bapak Ibu, sekarang ini sudah terlalu banyak korban jatuh, bahkan tak sedikit tenaga medis yang berguguran. Karena itu, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, sayangi keluarga kita. Bersama kita patuhi himbuan pemerintah, agar tidak semakin banyak air mata tertumpah. Semoga, Pak Gebeluk ini, segera bisa kita lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.